Intro Kembali dikaitkan dengan Reto Sanchez 9 tak kekurangan alternatif Sanchez telah dikaitkan dengan Rosneri selama berbulan-bulan Namun dalam beberapa pekan terakhir Ia tampaknya lebih dekat bergabung dengan Presiden Jerman ketimbang merapat ke San Siro Kena demikian, rumor tersebut justru dibantah oleh Presiden Les Dogue sendiri Sebelumnya, Sepapoli ingin agar Paul Maldini setarik kemasaran Memboyong seorang glana baru musuh panas ini Menyusul kepergian Frank Kasi Ia akan menyambut Kembali Yesen Altid dan Jukato masuk publika dari masa pinjaman Namun kena belum dipastikan bakal bertanding klub dengan masih ada kemungkinan Mereka akan kembali untuk dipinjamkan Bagaimanapun glana lili tersebut disebut-sebut sebagai target utama Milan selama beberapa bulan ini Dan juga menurut pemberitaan dari Calcio Mercato Ada kesepakatan 18 juta euro atau setara dengan 275 miliar plus bonus Dengan klub league 1 dan juga 3 juta euro atau 46 miliar plus bonus per tahun Dengan pemain nasional Portugal Dengan demikian, pergantian pemilik dan juga pembaharan kontrak menunda semuanya Beberapa hari lalu, Presiden Les Dogue sendiri mematah kontak apapun dengan PSG Terkait dengan gelanda 24 tahun tersebut dan juga menyatakan belum ada terun yang diajukan Akan tapi, apakah penyataan tersebut benar atau hanya pengecoh? Masih belum dapat dipastikan Meskipun optimisme soal keretangan sampai main cross neri kembali mencuat Dan dari demikian, Milan tak kekurangan alternatif jika gagal meneretkan Sanchez Seperti Douglas Lewis dari Esenvila Dan Jordan Fertor dari Es Roma juga masuk dalam radar mereka Samteria tunggu lebih lama untuk Boyang Gabia dari Milan Gabia dipergerakan akan menggagalkan terus neri dengan status pinjaman musim panas ini Untuk mendapatkan lebih banyak jatah waktu bermain Hijrah ke Ilsem tampaknya tak lama lagi bakal terwujud Namun ternyata ada beberapa penundaan Pembaruan kontrak Paul Maldini serta Riki Masara yang diumumkan awal judi kemarin Telah menunda berbagai transaksi di perusahaan transfer Termasuk yang berkaitan dengan back tengah 22 tahun tersebut dan juga Sam Doria Sam pemain perlu waktu bermain dan juga LDA Folo ingin meminjamkannya ke tim lain Dalam wawancara dengan media selesai sebagaimana diketip oleh Milan News Direktur olahraga Ilsem Daniel Fagiano Mengungkapkan mereka bersedia menunggu sedikit lebih lama dari normalnya yang mereka lakukan untuk seorang pemain Dengan kata lain mereka benar-benar menginginkan produk jubelan Akademi Rosneri tersebut Dia adalah minat dari seluruh klub Tak hanya Giam Paolo Saya telah cukup lama untuk mengikutinya Jika Milan ingin mempertahankannya akan ada alasan bagus untuk itu Kami akan menunggu sedikit lama daripada untuk pemain lain, ujarnya Transaksi kemungkinan akan terwujud dan tampaknya lagi hanya tinggal masalah waktu Kecuali stafelopoli berpikir Rosneri perlu mendatangkan beberapa pemain bertahan baru terlebih dahulu Starlet Italia tersebut memang sempat dipinjamkan sebelumnya Tapi belum pernah ke klub seri A lainnya Back tengah ketenah Mauspur jadi berantara nyara A9 Back tengah ketenah Mauspur, Java Tenganga Muncul sebagai pemain encaran A9 di bursa transfer Rejana pengurutan back tengah asal Inggris tersebut jadi respon Iris Neri Terkait kepergian Alessio Romagnoli dan kegagalan mendapatkan Sven Boutman Milan akhirnya mengalihkan bidikan ke Tenganga Bahkan manajemen terus neri sudah melakukan manuver untuk bisa mereket back tengah berusia 23 tahun tersebut Milan telah mulai pembicaraan dengan agen Tenganga Roberto Divanti Pertemuan yang membahas potensi kepindahan Tenganga tersebut terjadi pada Rabu 6 Juli 2022 kemarin Tulislah peran jurnalis kayak Italia Gianluca di Mancio pada Kamis 7 Juli 2022 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!